Selamat datang di channel KuroTaka Watasino Namahewa, channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang Youtube. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja KuroTaka, K-U-R-O-T-A-K-A. Nanti akan langsung menculik channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-439 ini, saya akan membahas mengenai pengaturan menu komentar. Pengaturan untuk menu komentar. Ini saya sudah masuk di menu komentar. Bagi teman-teman yang belum tahu menu komentar itu di mana, ini akan saya tunjukkan. Saya klik dulu, mulai dari Youtube ya, ketika kita baru masuk di Youtube.com. Nah, ketika kita sudah masuk di Youtube.com, di bagian kanan ini, kanan atas ini ya, ini ada gambar profil kita. Kita klik, kemudian pilih Creator Studio. Jadi, harus masuk di Creator Studio dulu. Nah, ini masih menunggu ya. Nah, setelah masuk di Creator Studio, di bagian kiri ini ada tulisan komunitas. Nah, itu di klik saja. Nanti akan langsung muncul komentar dari teman-teman kita semua. Nah, ini merupakan salah satu cara, kalau mau membalas komentar yang aman dari penangguhan, itu balasnya di sini. Jangan balas lewat video. Nah, kemudian setelah masuk di sini, ya, ini saya sudah membuka dua ya, dua menu komentar, di dua tab, di sini dan ini. Nah, saya membuka dua agar nanti lebih mudah untuk menjelaskannya. Kemudian ini, di bagian kanan, nanti ini saya geser ke kanan, di sini, di bawahnya yang tadi, profil, gambar profil, di sini ada gambar apa namanya, kayak pengaturan gitu lah. Itu kita klik. Nah, nanti akan muncul setelan komunitas. Di sini akan banyak seperti ini. Saya mulai menjelaskannya dari yang awal ya, mengenai yang moderator, yang pertama moderator. Di sini ada tulisan, pengguna ini dapat menghapus komentar yang muncul di halaman ditahan untuk ditinjau, dan juga dapat memoderasi per pesan chat live streaming Anda. Nah, jadi kalau misalkan kita memasukkan orang YouTuber lain ke sini, dia dapat menghapus yang ditahan untuk ditinjau. Di sini. Ini ada ditahan untuk ditinjau. Itu bisa, orang yang kita pilih itu bisa menghapus itu, gitu. Menghapus komentar-komentar yang ada di sini. Nah, caranya, cara memasukkannya YouTuber masuk ke sini, itu caranya, ketika ada komentar seperti ini, di sini kan ada gambar bendera seperti itu. Kita klik, kemudian kita klik yang paling bawah, tambahkan pengguna ini sebagai moderator komentar. Seperti itu. Tetapi di channel saya itu, saya tidak memasukkan siapapun di sini, karena... Karena saya ingin tahu lah, saya kan membuat supaya ditahan untuk ditinjau itu menjadi bagian dari pengaturan saya. Tidak ingin, apa namanya, saya tidak ingin ada orang lain yang menghapus atau menyetujui tanpa pengetahuan saya, seperti itu. Jadi, makanya ini tidak saya beri siapapun, gitu, untuk masuk ke sini. Kemudian, berikutnya, pengguna yang disetujui. Nah, pengguna yang disetujui ini saya memasukkan banyak. Ini artinya apa? Orang yang kita masukkan ke sini, pengguna yang disetujui, dia komentarnya seperti apapun, itu tidak akan masuk spam. Jadi, komentar orang-orang yang ada di sini, itu dia mau komentar hanya nonton 1 menit, hanya 1 detik, atau tidak nonton sama sekali, langsung komentar, kopi pasti atau apapun, dia itu komentarnya langsung masuk, komentar yang dipublikasikan. Dan tidak mungkin masuk ke kemungkinan spam, seperti itu. Itu gunanya pengguna yang disetujui, seperti itu. Cara memasukkannya, itu sama seperti tadi. Tinggal diklik yang gambar ini, yang gambar bendera, kemudian pilih selalu setujui komentar dari pengguna ini. Nah, itu nanti otomatis masuk ke sini, gitu. Kemudian berikutnya, pengguna yang disetujui, ini... Apa namanya? Orang yang kita masukkan ke sini, pengguna tersembunyi, itu komentarnya tidak akan masuk ke... Ke video kita, gitu. Dia komentar mau komentar apapun itu, tidak akan masuk, gitu. Saya mau masukkan salah satu seseorang ke sini, karena dia dulu itu suka komentar yang negatif. Karena itu saya masukkan ke sini, biar... Biar tenang, itulah di video saya, itu tidak ada komentar negatif, seperti itu. Nah, cara memasukkannya, misalkan itu... Sama seperti ini, kemudian sembunyikan komentar... Dari... Sembunyikan komentar pengguna ini pada channel ini. Nah, itu otomatis nanti orangnya akan masuk ke sini, gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada youtuber yang, apa namanya, membuat kerusuhan di channel teman-teman, itu bisa memasuk... Teman-teman bisa memasukkannya ke situ. Nah, kemudian berikutnya, ini ada kata-kata yang diblokir. Kata-kata yang diblokir, ini saya menuliskannya banyak sekali, ya. Ini saya membaginya menjadi berapa, ya. Yang pertama itu kata-kata kotor. Kemudian yang kedua itu... Apa namanya... Komentar yang... Apa namanya... Yang tidak sesuai si video, biasanya itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan teman-teman itu tidak suka... Tidak suka kata-kata ini. Misalkan contohnya kayak sama, kan. Ini. Tidak suka kata-kata ini, tulis saja di sini, gitu. Nanti pakai koma. Misalkan tidak suka kalau ada yang bilang 45O. Tulis saja 45O di sini. Nanti siapapun orang yang komentar pakai kata itu tidak akan masuk di komentar. Komentar. Nah, tetapi masuknya itu ditahan untuk ditinjuk. Nah, untuk channel saya sendiri ditahan untuk ditinjuk itu tidak hanya, apa namanya, yang komentar kata-kata negatif dan kata-kata kotor ya. Tapi juga yang komentarnya itu tidak sesuai si video itu sebagian itu masuk ke sini. Tapi untuk yang tidak sesuai si video nanti akan tetap saya setuju, tetapi... Komentarnya tetap apa namanya, masuknya itu pasti terlambat, gitu. Karena ditahan, saya tahan dulu. Saya mengutamakan yang komentarnya sesuai si video dulu, gitu. Dan untuk yang kata-kata kotor, nah itu langsung saya hapus. Karena itulah, ini merupakan salah satu cara supaya video teman-teman itu tidak ada kata-kata yang negatif, tidak ada kata-kata kotor gitu di komentarnya. Caranya seperti itu. Menuliskan kata-kata tertentu pada ini, kata-kata yang di blokir. Nah, berikutnya, ini blokir link. Nah, seperti yang saya sebutkan hampir di setiap video saya, saya bilang, jangan komentar dengan link. Nah, salah satu penyebabnya adalah ini. Saya sudah ngeklik ini, sudah memberikan centang pada blokir link. Artinya, kalau teman-teman itu komentar dengan link, otomatis itu komentarnya itu tidak akan masuk. Kemungkinan itu masuknya ditahan untuk ditinjau, kalau enggak itu langsung spam. Otomatis itu. Jadi, jangan komentar di video saya itu dengan link, seperti itu. Berikutnya, ini setelan default. Saya menyating ini izinkan semua komentar. Jadi, semua komentar itu boleh masuk. Tetapi, dengan catatan seperti ini tadi. Ada orang-orang yang komentarnya selalu masuk. Ada orang-orang yang komentarnya itu tidak pernah masuk apapun yang terjadi. Dan ada orang-orang yang kalau komentarnya dengan kata-kata ini, komentarnya itu itu ditahan untuk ditinjau dulu. Nah, di sini ada komentar di channel Anda. Ini izinkan semua komentar, saya mengizinkan semua komentar. Nah, karena kalau misalkan saya memilih, ini kan ada pilihannya kan. Tahan komentar yang berpotensi tidak pantas untuk ditinjau. Ini ada tulisan beta, itu artinya kan studio beta. Saya tidak memilih itu, karena saya kan memakainya kreator studio klasik, bukan beta. Kemudian, saya juga tidak memilih ini. Tahan semua komentar untuk ditinjau. Nah, nanti komentarnya telat semua kalau misalkan saya nge-click ini. Kalau non-aktifkan komentar, nanti tidak ada yang komentar. Karena itu saya memilih untuk yang pertama saja. Kemudian, ini kredit kreator konten pada channel Anda. Ijinkan semua kredit kreator konten. Ini saya sendiri kurang tahu maksudnya, tapi saya lebih memilih yang atas. Nah, kalau ini pesan dicat langsung. Dan pesan cat yang tidak sopan untuk ditinjau kembali isinya. Jadi, ini saya nge-click ini. Jadi, kalau tidak sopan, nanti kemungkinan tidak masuk. Nah, inti dari video saya kali ini. Yang pertama, ini ada cara. Ini salah satu. Bagian pertama ini. Ini adalah cara agar ada orang lain yang bisa menghabis komentar di channel kita. Kemudian, yang kedua. Ada ini. Semua yang kita masukkan ke sini itu. Komentarnya apapun mau komentarnya spam itu tetap akan masuk. Yang ketiga. Ini. Orang yang kita masukkan ke sini. Komentarnya akan selalu ditolak. Kemudian, yang berikutnya. Yang sini. Kata-kata yang kita tulis di sini. Apabila ada orang komentar dengan kata-kata itu otomatis. Komentarnya masuk ke ditahan untuk ditinjau di sini. Kemudian, kalau kita ngeklik yang bloker link, otomatis orang yang pakai url atau link. Komentarnya otomatis tidak bisa langsung masuk ke komentar yang dipublikasikan. Mungkin, maksudnya ditahan untuk ditinjau. Mungkin juga langsung spam. Seperti itu. Ya, demikian video saya kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Terus dukung channel saya supaya bisa monetisasi lagi. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam. Jangan komentar copy paste. Jangan komentar dengan link. Jangan komentar minta subscribe. Jangan komentar minta dikunjungi. Jangan komentar minta-minta yang lain. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube. Dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai selesai. Sampai jumpa.